Batu, puing-puing dan tongkat dilemparkan ke polisi Polandia. Migran di perbatasan antara Polandia dan Belarusia hari Selasa mulai mendobrak pagar dalam upaya untuk masuk ke wilayah Uni Eropa. Mereka mengiringi serangan dengan teriakan. Pasukan keamanan membalas dengan meriam air, granat kejut dan gas air mata. Aksi berlangsung di dekat titik jalan Bruski-Kusnitsa. Pihak berwenang Polandia mengatakan bahwa sekitar 3.500 migran berkumpul di daerah perbatasan yang ditutup karena krisis. Krisis meningkat pada bulan November, kerumunan migran telah berkumpul di barisan Republik. Uni Eropa menuduh Alexander Lukesengka mengorganisir masuknya imigran ilegal dari Timur Tengah dan Afrika untuk memaksa Uni Eropa mencabut sanksi yang dikenakan pada pemerintahannya, meski tuduhan itu telah berulang kali dibantah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!